Intro Halo sama Setnek Kembali lagi dalam program Space Setnek Punya Cerita Bersama saya Fika Destia Dan saya Habib Rambani Dan pada kesempatan kali ini kita akan langsung berbincang Bersama Narasumber Yang akan membahas seputar inovasi dan juga Kegiatan sehari-hari di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Wah topik yang sangat menarik Dan pastinya bermanfaat nih untuk Sobat Setnek Betul banget, makanya jadi Sobat Setnek Dimara pun berada harus menonton Program Space kali ini ya Oke kita langsung aja Nanya ke narasumbernya yuk Oke langsung saja kita langsung bertanya-tanya Pada narasumber kita Oke disini sudah hadir narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Gogor Okonur Hariok MSJ Selaku Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan Dan Kemasyarakatan Selamat pagi Bapak Pagi Mbak Yovika Iya bagaimana Bapak kabarnya Kami sehat-sehat saja Alhamdulillah Dan mudah-mudahan seterusnya sehat Juga teman-teman semua gitu Amin Amin Insya Allah Oke Mungkin kegiatan sehari-hari Biasanya kalau pagi-pagi itu ngapain aja sih Pak Sekarang ini ya Kita kan dalam kondisi yang masih Keterbatasan ya Walaupun kita berharap ini segera berlalu ya Nggak kayak gini terus Ini lama-lama kita kan bosen ya Kayak gini terus Tapi kan sekarang ini mau nggak mau suka nggak suka kita batasi antara kerja di rumah kerja di kantor Cuman kalau kami kebetulan karena ketentuan kami harus terus di kantor ya harus WFO 100% Kalau S1 ya Jadi kami biasa pagi-pagi itu setelah salat subuh kami coba jalan-jalan di sekeliling komplek ya Terus abis itu persiapan abis itu baru pergi ke kantor Nah cuma kalau di kantor nah ini ritual ya Ritualnya ritual kami ya Itu kami selalu membawa ini desinfektan sumprot sendiri itu Bekas-bekas itu sama cuci tangan Karena bagaimanapun apa namanya Kita harus mewaspadai kondisi sekarang yang masih ada Dan kami bicara begini karena apa? Karena kami punya double tugas ini ya Pertama kami ini deputi Kedua kami ini wakasat gas Penanganan covid di seluruh istana kepresidenan Jadi sekalian ini ya Sekalian ada mumpung forum ini Nah kami juga ingin kembali lagi menggelorakan semangat untuk tetap waspada Dengan pandemi covid-19 Nah pastinya kami akan selalu mereminder juga Untuk seluruh sobat seteng dimanapun berada Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada Karena dimulai dari kita sendiri nih Betul Oke berbicara mengenai deputi Hublumas nih Pak Banyak sobat seteng yang masih penasaran Ngapain aja sih kegiatan sehari-hari dari deputi Hublumas sendiri? Gini ya kalau baca aturannya Ada per mensajenek nomor 5 tahun 2020 Pasal 317-318 Tugas deputi Hublumas itu panjang sekali ya Di antaranya yang paling sering disebut adalah Memberikan dukungan teknis, analis, dan administratif kepada presiden Untuk hubungan kelembagaan dengan lembaga negara Kayak MPR, DPR, DPD, BPK, dan seterusnya Kemudian lembaga pemerintahan 34 menteri Kemudian kantor-kantor pemerintah daerah Kemudian juga ormas-ormas, organisasi politik, dan seterusnya ya Kemudian juga kita mendapat tugas untuk memberikan bukungan Pemberian kebijakan kepada Pak Menteri Kemudian juga kita berkewajiban memberikan layanan Untuk memfasilitasi dukungan masyarakat Pengaduan masyarakat kepada Bapak Presiden Tapi sebetulnya dibalik itu ya Yang paling esensial dari tugas deputi Hublumas Adalah memfasilitasi suatu koordinasi Transaksi informasi Dari semua pemangku kepentingan di negeri ini Mau dari rakyat jelata Sampai seorang ketua MPR, ketua DPR Transaksi informasi kepada Bapak Presiden Maksudnya transaksi informasi adalah informasi yang dipertukarkan Jadi rakyat di bawah yang sedang apa Rakyat yang paling bawah Sampai seperti ketua lembaga negara Memberikan informasi pada Presiden Kemudian Presiden menyikapi Bagaimana sikap yang pas bagi seorang Presiden Sehingga terjamin suatu kondisi Dimana penyelenggaraan kekuasaan Presiden berjalan dengan baik Nah disini laporan deputi Hublumas Makanya di kita itu Kami selalu mengatakan Deputi Hublumas ini bukan unit ketata usahaan Mohon maaf Kami itu memberikan analisis Jadi semua informasi yang masuk kami itu kita analisis dulu Makanya kenapa perlu analisis? Karena disinilah inti dari peran ke Hublumas Peran ke Hublumas itu adalah Semua informasi itu kita analisis Sebelum kita berikan pertimbangan kepada Bapak Presiden Bagaimana dia bersikap menyikapi kondisi yang ada dari masyarakat paling bawah Sampai ke yang paling tinggi seteratanya Seperti ketua lembaga dan seterusnya Seperti itu Itu barangkali tugas utama dari deputi Hublumas Berbicara mengenai tugas tadi nih Pak Satu bulan lagi kan kita akan mengadakan hari kemerdekaan Indonesia nih Pak Yang ke 77 nih ya Vinka Apakah deputi Hublumas ini ada rencana untuk ambil mempersiapkan kemerdekaan Indonesia Pak? Kita ini yang sudah-sudah bertanggung jawab terhadap acara besar di tanggal 16 Agustus Yaitu pidato presiden Kami harus hati-hati bilangnya pidato presiden Soalnya ada tiga pidato presiden itu Yaitu pidato nota keuangan RAPBN Pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPR dan DPD Dan pidato sidang tahunan MPR Jadi ada jenis, ada beberapa jenis pidato Biar nggak keliru aku bilang aja pidato presiden Biar tampang, tampang dipahami kan enak pidato presiden Nah tugas kami adalah memfasilitasi terselenggaranya suatu proses Dimana nanti dalam pidato itu terdistribusi materi pidato dengan baik Kepada semua pemangku kepentingan di sana Karena kelihatannya seperti Apa susahnya cuma membagikan pidato? Tidak seperti itu Karena begini Pidato presiden itu adalah address of the nation Address dari presiden kepada seluruh negara ini Tentang bagaimana kinerja pembangunan di setahun terakhir Dan bagaimana menyikapi tantangan-tantangan Setidak-tidaknya setahun ke depan Nah dalam hal ini presiden punya tim ya Punya tim yang menyusun materi-materi itu dan seterusnya Termasuk juga tim yang akan membahas semua implikasinya Yang saya ditekan oleh Bapak Presiden Tidak saja bagian negara kita juga pada komunitas internasional Makanya kenapa para dubes ikut diundang dan seterusnya Nah tentu saja penyiapan itu butuh suatu hal yang sangat-sangat perlu dicermati dengan baik ya Dengan suatu apa namanya kegelitian yang tinggi dan seterusnya Dan kemudian ketika itu selesai bagaimana kita memastikan ini terdistribusi secara baik Kepada semua anggota MPR, DPR, DPD dan juga kepada masyarakat luas Nah tugas kita yang pertama adalah Ketika proses penyiapan ini Kita memastikan semuanya lengkap Tidak cuma lengkap Tapi juga kalau terjadi dinamika kita bisa mengantisipasi Yang kedua setelah ini lengkap Kemudian ini terdistribusi Dan kita memastikan semuanya sudah menerima bahan-bahan ini Dan tidak itu saja Tapi kita juga berkoordinasi Dengan apa namanya Dengan para lembaga negara Sekretariat jenderalnya terutama Agar supaya nanti proses ini berlangsung dengan lancar Mengapa kami bilang begini Karena pidato presiden Tidak semata-mata presiden menyampaikan sesuatu Itu adalah sebuah kegiatan politik Di baliknya itu ada suatu Apa ya setelahnya Transaksi kekuasaan yang luar biasa Jadi itu sebabnya kita perlu memelihara Suatu Tadi kami bilang transaksi informasi Kita perlu terus bertransaksi informasi Kalau bahasa kampalnya kita terus berkomunikasi Dengan para pemangku kepentingan Dengan sekjen MPR, DPR dan DPD Dan semua lembaga negara Kita memastikan bahan-bahannya itu lengkap baik Dan bahan-bahan itu tidak sedemikian Sehingga nanti malah Membangkitkan hal-hal yang sifatnya sensitif Terus kita lakukan suatu penelusuran yang sangat mendalam Tentu penelusurannya tidak kayak seorang apa ya Tidak kayak Karena ini proses politik Jadi sangat berisiko Kita tidak bisa Tidak bisa misalnya Ada suatu pandangan dari lembaga negara Kita tolak begitu saja tidak bisa Berarti harus hati-hati ya Pak Harus hati-hati dan harus memberitukan semua implikasi-implikasinya Disitulah fungsi kehubleman Dan kata kunci disini adalah kita berinteraksi Berkoordinasi Kami selalu mengatakan kekuatan hublem itu adalah dikoordinasi Itu yang membedakan hublem dengan Dulu kita pernah punya unit organisasi namanya dukungan kebijakan Kalau dukungan kebijakan itu semua kebijakan Semua referensi dianalisis Dengan referensi-referensi yang ada Bisa dari internet, bisa dari buku-buku Bisa dari apa Dari majalah segala macam Pokoknya referensi yang konvensional Kalau hublem tidak Hubelem tidak Hubelem itu suatu unit organisasi yang analisisnya Berdasarkan dari koordinasi Langsung dengan pemangku kepentingan Makanya kami selalu mengatakan itulah hal yang sangat distinktif Sangat membedakan hublem dengan yang lain Analisis hubleman itu beda Analisis hubleman itu lebih mengedepankan koordinasi Lebih mengedepankan koordinasi berarti ya Pak? Ya, dan koordinasi Koordinasi ini sifatnya interaktif Dan selain interaktif juga koordinasi selalu termutakhirkan Kalau Anda baca referensi ya Misalnya saja Ada sebuah ormas Anda baca dari website Sebut saja ormasnya apa Ormas XXX Anda baca dari website Didirikan kapan Pengurusnya siapa Itu analisa yang sifatnya kebijakan biasa Baca referensi Tulis dan seterusnya Kalau kehubleman tidak seperti itu Ormas ini kita datangi Kalau perlu Kita telpon Kita jadi tahu Ternyata ormas ini sudah pecah Ormas ini berantem Ormas ini pengurusnya menyebar Jadi tidak Beres lah Pak ya Tidak satu tujuan lagi Dan seterusnya Artinya itulah fungsi kehubleman Yang membedakan dengan analisis biasa Berarti lebih riset ke lapangannya langsung ya Pak? Iya Artinya Riset ke lapangannya itu salah satu instrumennya Tapi intinya adalah kita mencoba memberikan informasi Yang paling termutakhirkan Yang terbaru Kepada kunjung pimpinan Menteri dan Presiden Baik Nah perbicara mengenai masalah Peran Deputi Hublum Mas Dalam mempersiapkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia gitu kan Pak Tapi tidak terlepas dengan adanya inovasi Seperti apa yang telah kita ketahui Bahwasannya tadi sempat kita menyinggung mengenai masalah inovasi Nah kenapa sih Pak Khususnya di lembaga instansi pemerintahan Atau dimanapun itu Harus tercipta yang namanya iklim inovasi Gini ya Kalau Pak Menteri dan Presiden kan selalu bilang Kita ini hidup di era yang serba berubah cepat Ya benar banget Pak Era disruptif Era yang berubahnya itu sudah tidak bisa dibandingkan kayak yang sebelumnya Dan makin sulit diramalkan Kalau baca referensi ada Jamais Kaskio Orang dari Amerika itu futuris Amerika bilang Era sekarang itu era BANI Brittle artinya semua cepat berubah Unsious Artinya semua membuat khawatir Kemudian non-linear Apa yang dulu terjadi Sekarang belum tentu seperti itu lagi Dan inconsistent Dulu seperti apa Kalau pakai solusi yang sama Tidak akan tepat Contoh COVID ya Tidak pernah kita kebayangkan ya COVID itu bisa membuat kita kayak sekarang Dan seterusnya Dan seterusnya Ada lagi yang bilang VUK Volatility, uncertainty, dan seterusnya Banyak sekali setelah setelah itu Akhirnya terjadi banyak sekali perubahan Terjadi perubahan yang tidak bisa diprediksi Dan seterusnya Tidak linear Kalau sudah begitu mau nggak mau Suka nggak suka Kita mesti harus adaptif juga Harus lincah Kalau kata Pak Menteri itu kita harus agile Harus lincah Cepat berubah Bisa menyusahkan keadaan Jadi kata kunci sekarang itu adalah Kita sebelum bicara inovasi ya Kita bicara Kita berani ya Menghadapi perubahan Dan kalau sudah berani Menghadapi perubahan Tinggal sekarang bagaimana kita Dalam hal ini Kalau dalam sebuah entitas Sebuah institusi Pimpinannya paling tidak Bisa mengajak semua Rekan-rekannya Menjadikan perubahan itu Justru peluang Untuk meraih keunggulan Jadi To create Apa? To create an excellence Peace on the opportunity Dari apa namanya Dari perubahan itu Nah disitulah Setulah inovasi Dan kenapa diperlukan iklim berinovasi Agar supaya Kita bisa Menjadikan perubahan-perubahan itu Kalau di Kementerian Sekretariat Negara itu Menjadi peluang yang Menjadikan kita makin unggul Bukan makin Bukan makin terpuruk Contoh kayak Orang yang bikin apa Bikin aplikasi Video conference daring Yang sifatnya menggunakan Cloud computing Yang sekarang kita kayak zoom Luar biasa orang itu kayak raya sekarang Dia waktu bikin barangkali Nggak kebayang ada COVID Sekarang kayak raya dia Soalnya emang Kerasa banget kan Manfaatnya ya Apalagi dengan berbagai Platform yang ada gitu Khususnya yang ada tadi di zoom Kalau Mas Hamid ingat ya Dulu itu sebetulnya kan Gagasan untuk bisa Membuat video conference Tapi semua transmisinya Dilewatkan melalui Cloud computing Orang akan pada takut Pada khawatir Karena nanti bagaimana Kerasian dan seterusnya Sehingga aplikasi itu Nggak menarik Kalau soal temuan itu Sudah lama itu Sudah tahun 2000-an awal Gagasan seperti itu Aplikasi-aplikasinya sudah banyak Tapi yang buat zoom ini Kemudian ya bikin aja Bagi dia Sudah bikin aja Yang disampaikan Ya nggak usah yang rahasia Kalau misalnya takut dirahasiakan Sudah ini yang biasa Yang semua orang boleh tahu Tapi dia pakai terobosan adalah cloud computing Sehingga tidak membebani perangkat kita Dengan cloud kan semua Semua kan bebas kan Betul Nah tiba ada covid Wah udah laris Semua pakai Yang rahasia pun juga biar aja Di cloud computing ya biar aja Seperti itu Berarti pentingnya inovasi ini Memudahkan pekerjaan manusia ya Pak Secara tidak langsung Lebih praktis Lebih simpel Nah aku seneng dengar kata Mempermudah Baik yang barangkali di kantor ini ya Dan di banyak teman Itu perlu diajak untuk Memberikan satu kata kunci Kemudahan Karena banyak Yang namanya birokrat ya Kadangkala kita Ini tak ceritakan dikit Tentang inovasi di Setnek ya Tahun 2015 Itu inovasi di Setnek itu Sifatnya instruktif Jadi Pak Menteri waktu itu Waktu itu kami masih staff ahli Pak Menteri waktu itu mengatakan bahwa Kita mesti berinovasi Kita mesti Seterusnya panjang lebar cerita beliau Dan orang memaknanya sebagai instruksi Perintah pimpinan Ya sudah orang Malah kesannya kayak orang Nyari-nyari apa Kok harus inovasi apa ya Cari-cari Baik Itulah birokrat Sampai akhirnya bertahap Kita belajar Ya Tidak bisa kalau seperti itu Dan beberapa kali kita lakukan evaluasi Banyak hasil-hasil yang sifatnya Terobosan ya Berupa Katakanlah inovasi ya Tiba tidak dipakai lagi Setelah beberapa tahun kemudian Nah akhirnya kita arahkan Sekarang kita Udah deh Tidak usah bicara inovasi Tidak usah bicara inovasi Yang susah-susah Bicara aja Gimana caranya Kerjaan kita jadi lebih gampang Bagaimana cara kita kerja lebih gampang Jadi kalau Pak Menteri itu Tagline-nya itu adalah Kerja itu lebih gampang Kerja itu lebih menyehatkan Dan kerja itu lebih menyenangkan Syukur-syukur yang keempat Lebih menguntungkan Makin kita jadi tambah Tambah apa namanya Tambah dapat tambahan income gitu Nah makanya kemudian Secara bertahap ini digeser Sampai kita kemudian Kemarin itu Tahun 2020 Tahun 2020 embryonya ya Sebetulnya tahun 2019 Tapi karena ada pandemi Jadi agak sedikit menurun Tapi kemudian 2021 Intensi Intens lagi Kemudian karena ada Delta Ini aku tahu semua Karena aku dua Pertama jadi deputy Kedua ngurusin Jadi Loh-lohnya tahu Ada Delta Kita turun lagi dikit Habis itu naik lagi Gini Jadi tahapan inovasi kita itu Tadinya setelah instruktif Kita dorong Teman-teman ini harus belajar Setelah belajar Kita ajak teman-teman Untuk makin senang inovasi Dengan menjadikan Inovasi ini peluang Untuk mendapatkan tambahan Tambahan income Jadi Pak Menteri itu Lebih wealthy gitu ya Nah caranya gimana Caranya kita bermitra Bermitra dengan korporasi Bermitra dengan korporasi itu Keuntungannya dua Pertama adalah Inovasi itu menjadi Lebih integratif ya Karena disesuaikan Dengan kegiatan Kerjaan kita ngapain Ya inovasinya sekitar itu Bukan terus mengada-ngada Tapi inovasinya betul-betul Untuk menyelesaikan masalah Baik Yang dijumpai di pekerjaan Membuat pekerjaan Lebih gampang Terus yang kedua Kalau dengan mitra Terutama korporasi Kita diajak Untuk berinovasi Yang sifatnya adalah Membuat kita Growth Tertumbuh Makin unggul Karena korporasi itu kan Bicaranya duit Mereka kalau Enggak dapat profit Ya rugi Mereka harus berkompetisi Bersaing dengan perusahaan lain Nah kita diajari seperti itu Nah kemudian Dengan beberapa kali itu Teman-teman makin paham Makin bersemangat Berinovasi Dan tidak itu saja Ada peluang ini Ada peluang Beberapa dari gagasan mereka Ini kalau ceritakan Mungkin terlalu panjang Tapi begini Era sekarang itu kan Kalau siapa itu Yang Tesla Elon Musk Dia selalu bilang Era sekarang itu era sharing Sharing society Kalau Anda punya sesuatu Ya sudah Anda unggul di situ saja Enggak usah terus Cari-cari yang lain Kalau ada sebuah Restoran kan Enggak cuma butuh Dekorasinya Tokong masaknya Kalau Anda jagonya masak Sudah masa saja Seenak-enaknya Soal dekorasi Nanti ada orang lain Yang ngulus Dan seterusnya Jadi kita saling berbagi Saling melengkapi Itulah era sharing society Nah seperti itu Jadi ketika dalam konteks korporasi ini Nanti beberapa ya Idi-idi mereka bisa dibagi dengan korporasi Dapatlah dia Royalty Dan sudah terjadi itu di segmen Sudah kita terapkan Sudah berapa teman kita dapat Dapat sebagian dari hak atas keinginan intelektual Dan seterusnya Dan ini yang mau kita bangun terus ke depan Jadi teman-teman senang ya Kalau berapa Belajar bersama korporasi Kita belajar Mendapatkan inovasi Yang sifatnya langsung dipakai Plus Kalau ada yang bisa kita Bagikan Atau kita sharingkan Dengan korporasi Kita dapat atas keinginan intelektual Dan seterusnya Jadi tercapailah mudah-mudahan ya Mudah-mudahan ke depan Tercapailah semacam Ekosistem Yang bisa menjadikan teman-teman itu paham Inovasi itu Tidak cuma membuat mudah Tapi juga menyenangkan Dan yang ketiga adalah Ya bisa menguntungkan Bisa menguntungkan bagi mereka Nah kenapa ini penting? Karena kita ingin ya Yang begini ini Tidak cuma sekarang Ini kan pemerintahan bisa ganti nanti Kita mau ini jaga panjang tuh Sampai aku pensiun Sampai yang sekarang-sekarang Di S1 itu pensiun Yang bawah-bawahnya semua akan punya Apa istilahnya itu ya Kalau bahasa Bahasa referensinya Mental model Mental model menjadi Senang berinovasi Tapi intinya adalah Menjadikan teman-teman paham Inovasi itu membuat Lebih mudah Lebih menguntungkan Dan bukan Suatu Kewajiban dinas Ya ini kalau Aparatur ini sudah dengar Kewajiban dinas Wah sudah Anda ada yang antusias Sudah Tapi kalau dibilang Ini sesuatu yang bikin Anda Kerja lebih mudah Anda bisa kerja dari rumah Sambil di mobil Sambil di manapun Contoh kayak aplikasi-aplikasi Yang kita bangun sekarang ini Wah kita bisa kerja di mana-mana Jadi intinya inovasi itu Biar lebih mempermudah Terus menyenangkan juga Apalagi kalau Menguntungkan Berbicara mengenai inovasi tadi Apa saja yang sudah dilakukan Sama Deputi Hublemas Terkait mengembangkan inovasi-inovasi Yang lebih berguna Dan mungkin lebih baru Lebih fresh Lebih milenial Kalau di tempat kami itu Di kurun waktu setahun terakhir Paling tidak Itu di tempat Ada yang salah satu Yang paling Yang sekarang itu Agak sedikit Barangkali terbaru Agak lain itu adalah Kita digitalisasi pidato Kenegaraan Jadi pidato kenegaraan Selama ini kita cetak Dalam bentuk buku Kita bagikan ke anggota MPR DPR, DPD Publik Duta besar Buku Sekarang kita bagikan Dalam bentuk QR code Jadi dalam bentuk Jadi kalau bertahun-tahun ya 70 berapa tahun kita merdeka 76 tahun Itu kita coba tahun lalu ya 76 tahun 75 tahun kita merdeka Orang kalau di Sidang MPR itu Baca begini Jadi orang kan Ini kan di cetak Jadi bacanya begini gitu ya Semua Angkota DPR Angkota DPD MPR Semua bacanya gini Nah sekarang Dimulai tahun lalu Orang bacanya gini Cuma pakai QR ya Pak Lebih simple Jadi pakai QR code Kita pakai Ada juga print on demand Kalau mau silahkan di print Tapi on demand ya Kalau mau di print ya silahkan Termasuk juga lampiran pidato Yang biasanya tebal itu Kita semua konversi dalam bentuk digital Nah itu yang Salah satu yang kemarin terbaru kita buat Yang lain adalah ini apa Kita juga bikin ini Di tempat ada satu Keas depan kami yang menangani Urusan-urusan dengan organisasi masa Organisasi politik Organisasi-organisasi apa Kayak asosiasi profesi dan seterusnya itu Dulu itu mereka Kalau Kita kalau memproses Apa ya Surat-surat dari organisasi-organisasi itu Ya organisasi masa Pokoknya bukan pemerintah Kita kan harus hati-hati Ini apa ini Organisasi apa ini Kita cek Di dirijen administrasi hukum umum Kemenkum HAM Ini organisasi tercatat enggak Terdaftar enggak Kalau terdaftar baru kita proses Selama ini kita nilpon Nilpon ke orang di sana Nah ini kita sekarang terobosan Dengan membuat suatu MOU Kita bikin digitalisasi Jadi sekarang ada database Yang mereka kita tarik semua Datanya ke sini Termasuk kita integrasikan Dengan sistem kita di sini Jadi langsung Mas terdata Sekarang enggak usah repot-repot kita Begitu ada organisasi Mengajukan permohonan Kita tinggal klik Sudah tahu kita Organisasi ini Statutannya seperti apa Apakah sudah ditutup Dibubarkan Sudah pecah Kita tahu semua Berarti udah enggak perlu Nelfon-nelfon Kayak dulu lagi Sudah enggak lagi Sudah enggak Nah terus sekarang Di tempatnya pengaduan masyarakat Kita bikin ini Semacam Whatsapp Keliatannya sederhana Tapi itu powerful Kemarin baru diluncurkan Itu Whatsapp itu Nanti itu kita integrasikan Dengan sistem di DUMAS Pengaduan masyarakat Sehingga nanti Begitu ada pengaduan Terdata Dan langsung kelihatan Nanti siapa yang menjadi Pemangku kepentingan Langsung bisa kita komunikasi Jadi lebih cepat Apakah masyarakat Bisa langsung install Di layanan App Store Ataupun Play Store Atau lebih mengakses Di website Kementeriannya itu sendiri Pak Begini Itu nanti Apa namanya Nomornya itu Kita bagikan Kepada Pemangku kepentingan Nanti mereka yang meruskan Kepada masyarakat sekitar Nah seperti itu Nanti tentu ada Mekanisme screening ya Soalnya kalau diterima semua Ya banyak sekali Orang itu pengaduanya Macem-macem Wah aneh-aneh juga Aneh-aneh juga Minta ini Minta itu Jadi ya ada Ada proses screening ya Tapi nanti paling tidak Kita bisa mengidentifikasi Lebih jelas Dan kita dengan cara itu Memberikan satu liabilitas Kepada pemangku kepentingan Ini Anda yang nerima Anda ikut memberikan Masukan Mengenai bagaimana Menindaklanjuti Pengaduan masyarakat Yang seperti ini Nah seperti itu Kemudian Satu lagi Aku mau bilang lagi Satu lagi Yang di bagian kebijakan itu Adalah kita kemarin Yang memfasilitasi Mengenai itu Program Set Night X Tempat disitu Yang menginisiasi Dan mengatur semua Walaupun kemudian Nanti berkembang Itu diserahkan Ke apa namanya Ke unit kerja yang lain Oke Nah berbicara Mengenai masalah Output ataupun hasil Apakah ada rencana Untuk kedepannya Untuk mengembangkan Kembali inovasi-inovasi terbaru Yang mungkin Bisa lebih berguna Kembali untuk masyarakat luas Atau siapapun itu Pak Nah gini Aku tadi sudah bilang ya Pak Menteri itu kan Kalau bicara soal inovasi Dia mau tiga Pertama harus integratif Ya artinya Terkoneksi langsung Dengan urusan kantor Kedua harus produktif Artinya memberikan Suatu apa namanya Suatu peningkatan kinerja Yang terakhir Harus Memberikan fasilitasi Untuk growth Untuk tumbuh Nah gini Sekarang di Kedeputi Hublem Kami menerapkan Big Data Analytics Big Data Analytics Dan Artificial Intelligence Ini adalah untuk Memperkuat Analisis kita Tapi di luar memperkuat Yang kita arahkan adalah Kita bikin analisis Kita ini otomatis Jadi kalau sekarang ini Aparatur kita Menerima surat Mereka menganalisis Dengan menggunakan referensi Yang dia ada Dengan memberikan Melakukan komunikasi Dan koordinasi Nah sekarang ini kita Dengan Big Data Kita arahkan menjadi otomatis Sehingga nanti Aparatur kita itu Untuk satu Permohonan Misalnya permohonan agenda presiden Itu nanti Mesin Sistem kita Kita buat otomatis Langsung keluar nanti Analisisnya Ini apakah diadili oleh presiden Atau tidak Diwakil ke MENCO Atau ke menteri yang lain Dan seperti itu Nah Dengan cara ini adalah Kita berusaha Membuat suatu kondisi Agar teman-teman ini Bekerja makin enak Tadi aku sudah bilang Makin enak Makin nyaman Lebih enjoy Lebih enjoy Waktunya dia Waktunya dia Tadinya satu hari Untuk menganalisa Sekian surat Bisa tersisa Untuk kejakan yang lain Tapi dibalik itu nanti Kalau Big Data ini Sudah makin berkembang Kemudian Artificial Intelligence Dan Deep Learningnya Sudah bergerak Kami mengarahkan Hubblem ini Tidak cuma jadi kantor Yang memproses permohonan Kita bisa membuat Suatu Analisis Yang lebih dari itu Kalau kami istilahkan itu Preemptive Analysis Sehingga Presiden ini Tidak cuma Ditanyain Pak Presiden Bapak diundang acara Hari ulang tahun Ormas ini Ormas itu Datang atau enggak Pak Presiden Anda diundang Untuk melihat Bendungan ini Meresmikan ini Tidak cuma yang seperti itu Tapi bisa ada Satu kumpulan data Dan Presiden bisa berinisiatif Saya perlu Hadir di acara ini Saya perlu Apa istilahnya Misalnya Ada organisasi Yang sedang Berkisruh Sayang pada Mekana Jadi ada satu Jadi kita itu Di fungsi yang Yang ada peningkatan Kalau aku selalu Masih istilah Hubblem itu naik kelas Menjadi ke level yang lebih tinggi Nah itu yang kita lakukan sekarang Ini belum selesai Kita bermitra dengan telkom Kita agendakan Paling gak Paling lambat lah Paling lambat banget Akhir tahun ini selesai Nah ke depan nanti Kita akan pikirkan Apa yang lain Apa yang akan membuat Fungsi gobleman tadi Itu makin meningkat Karena Inovasi itu Tidak cuma membuat Segala sesuatu Lebih mudah Tidak cuma membuat Sesuatu lebih menyenangkan Dari perspektif Iya Orangnya iya Tapi dengan semua orang Sudah menjadi kerja Lebih gampang Semua orang kerja Lebih menguntungkan Kita tumbuh Kita sama-sama naik kelas Kita grow Baik Kita benda kita ke depan Intinya lebih menjadi Unggul ya Pak ya Untuk menjadi Tidak hanya memudahkan Tapi juga grow Makanya kenapa Kita ajak bermitra Itu korporasi Karena korporasi itu Kalau kita ajak bermitra Sama kantor pemerintah Ya barangkali bisa Tapi Kita ingin Punya mitra Yang bisa mengajak kita Semangat untuk bersaing Semangat berkompetisi Yang bisa didapat dengan korporasi Jadi kita Mengajak beberapa korporasi Sebetulnya ada banyak Kita berame-rame Arahan Pak Menteri Korporasi itu kita ajak rame-rame Agar kita sama-sama Terbangun semangat untuk bersaing Terbangun semangat untuk unggul Tapi unggul dalam konteks bersaing Kalau unggul aja kan statis ya Udah banyak ya Pak yang unggul Unggul aja Mungkin kita statis Titik keunggulan tertentu Kita sudah puas Tapi kalau semangat bersaing kan Setelah kita unggul Apalagi nih Kita lihat Yang ada lagi yang lebih unggul dari kita Kita naik lagi dan seterusnya Baik Baik Berbicara mengenai Mengembangkan inovasi tadi nih Pak Pastinya banyak banget dong Hambatan atau kesulitan Yang dihadapi oleh Deputi Hubu Lemas Mungkin Bapak bisa ceritakan nih Kesempatan Satnek Hambatan-hambatan apa sih Nah kalau bicara hambatan itu khas pegawai negeri sebetulnya Kita ini institusi yang secara umum ya harus diakui ya institusi birokrasi ini kan Momen inersianya besar ya Kalau bahasa gampangnya susah berubah Jadi hampatan yang paling besar adalah mengajak teman-teman untuk memahami bahwa sekarang ini mau berubah itu sudah suatu keniscayaan Itu hampatan terbesar Kita agak-agak sulit Contoh sederhana adalah kita kalau diajak bicara hal yang sifatnya terobosan Hal yang sifatnya inovatif Kita langsung pagari dengan Oh ada aturan ini ada aturan itu ada ini ada ini Kita harus kita yang biasanya begini Nah itu sudah mulai kita geser Karena begini Aturan-aturan semua regulasi dan seterusnya itu Makanya kenapa presiden itu membuat gagasan omnibus law segala macam itu agar kita lebih fleksibel sebetulnya Aturan-aturan itu dibuat dalam asumsi ketika aturan itu disusun Jadi ketika aturan itu disusun ada asumsi di situ Sementara kondisi sekarang itu sudah berubah cepat Tentu kita harus siap menyesuaikan Tapi tidak lantas berarti kita jadi yang ugal-ugalan atau aturan Tapi kita lebih cerdas memaknai aturan Memaknai aturan secara lentur ya Yang siap untuk kita sesuaikan dengan kondisi perubahan Beradaptasi lah ya Pak Ya Pak Menteri itu istilahnya itu lincah Jadi lincah dalam melihat atau memaknai sebuah aturan Itu tantangan terbesar sebetulnya Merubah budaya seperti itu Tapi secara bertahap kita bisa Caranya begini Caranya kita ajak mereka tadi itu Kita ajak mereka bermitra dengan korporasi Mitra dengan korporasi Biar tahu oh ternyata Kalau dengan korporasi itu kita tidak bisa gini-gini aja Kita ada pesaing Kalau kayak setnek ini kan Ya kita kerja Siapa lagi yang kerja kayak setnek kalau tidak ada Ya ngapain kita repot-tepot mikirin bersaing Oke Kayak setnek nggak ada kok Tapi 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 Kita harus siap Banyak Bentuk-bentuk pekerjaan kita yang orang lain juga bisa Kalau kita tidak unggul Tidak merasa tersaingi Kita akan kalah Presiden nanti bisa aja Cari pertimbangan lain Kalau misalnya kita tidak bisa memberikan Kalkulasi atau analisi yang terbaik Nah disitulah Kita tetap harus berada dalam kondisi Ada Kompetisi itu ada Nah makanya kita bangun semangat kompetisi itu Dan Dengan semangat kompetisi itu Inovasi itu akan mau nggak mau menjadi sebuah hal yang harus dilakukan Kalau nggak kalah Nah itu ya Betul Nah berbicara mengenai masalah hambatan tadi Yang sudah tadi Bapak sampaikan gitu kan Bagaimana sih cara Hebelmas sendiri untuk bisa menghadapi Ataupun mengatasi hambatan itu tadi Pak Kalau di kami ya kami bangun Suasana kerja itu Sebagai suatu Apa ya Kalau bahasa kerennya inkubator Tapi kalau bahasa gampangnya Tempat ya Tempat kita untuk saling belajar Betul Belajar disini adalah Dalam konteks saling melengkapi Jadi tidak ada Gini-gini Kita itu di era sekarang Kalau Kalau baca Apa itu Banyak tulisan-tulisannya Elon Musk itu Aku banyak baca Itu menarik juga itu ceritanya orang Orang Afrika Selatan Elon Musk itu Dia selalu mengatakan Kita itu tidak Kita itu bersaing ya Tapi bersaing dalam konteks yang saling melengkapi Jadi kalau Anda jago matematik ya sudah Aku nggak harus belajar matematik juga Untung anak-anak Nggak usah Aku jagonya apa? Bahasa Inggris ya sudah Aku belajar bahasa Inggris Kalau matematik Ayo kita gabung Nah gitu loh Jadi kita saling melengkapi Jadi belajar kita itu Belajar yang sifatnya komplement Saling melengkapi Kita bangun suasana seperti itu Jadi keunggulan itu dibangun berdasarkan Suatu kapasitas spesifik yang dimiliki oleh masing-masing aparatur Aparatur bisanya apa? Bisanya dia misalnya menguasai banyak bahasa Cepat sekali dia belajar bahasa Kita fasilitasi Anda belajar bahasa macem-macem Yang suka IT kita fasilitasi belajar IT Nanti ini saling melengkapi Walaupun ada beberapa hal basic Yang harus kita ajarkan ke semua ya Tapi untuk yang sifatnya keunggulan Kita berikan peluang Untuk belajar secara saling melengkapi Nah seperti itu yang kita bangun di Hublem Tahap pertama memang mengajak mereka Untuk paham betul bahwa Kondisi untuk terus siap menghadapi perubahan Itu perlu Tanpa itu susah Tanpa itu susah Jadi teman-teman ini mesti dibangun Pemahaman bahwa Kita harus siap perubahan Syukur-syukur perubahnya tadi Untuk menjadi kita makin unggul Baik Mudah-mudahan gak kebanyakan komen aku ini Baik Wah perbincangan kali ini seru banget ya Bi Seru banget pastinya Ini sangat bermanfaat Untuk seluruh Sobat Sehat Dimanapun berada Karena awalnya kita yang tidak tahu Ternyata kita langsung lebih tahu Pak Kita makin tahu tentang inovasi-inovasi Dari Jakuti Hublema sendiri Tapi kita masih ada satu pertanyaan nih Pak Iya Pak Ini ada satu pertanyaan untuk sebelum menutup perbincangan kita pada hari ini ya Pak ya Nah teknologi digital kan semakin berkembang nih Pak Inovasi-inovasi yang dihasilkan juga semakin banyak gitu kan Pak Secara tidak langsung kan anak muda juga harus bisa lebih Apa ya Beradaptasi Ataupun mengikuti perkembangan zaman Tapi di sisi lain juga banyak anak muda yang merasa kehilangan motivasi Sehingga mereka yang awalnya ada motivasi Tapi karena hilangin motivasi jadi yaudah gitu Mereka males lah Ataupun lebih tidak menghasilkan Tidak produktif Betul Nah mungkin ini sebagai tips ataupun pesan untuk anak muda di luar sana Untuk Sobat Sertek di part pun berada Bagaimana sih cara kita untuk bisa mengembalikan motivasi Untuk terciptanya motivasi-motivasi itu Pak Membangun motivasi itu kalau menurut Mahaman kami ya Yang penting itu adalah Apalagi kalau anak muda ya Betul Itu dibikin mereka itu cemburu ya Jadi ada jiwa kompetisinya juga itu Pak ya Cemburu namanya anak muda kan biasanya gak mau kalah ya Betul Itu yang kami rasakan seperti ini ya Masa aku gak bisa kayak gitu ya Jadi caranya adalah memberikan mereka itu ini-ini Makanya kenapa kami bermitra dengan korporasi ya Korporasi itu adalah tempat dimana orang semua Mau gak mau suka gak suka didorong untuk harus bersaing Nah semangat itu dibangun Tentu dibalik itu ada banyak sekali insentif ya Misalnya kayak kalau Anda punya satu temuan yang bisa kita pakai Anda dapat uang gitu Dapat kompensasi Dapat hak kayaan intelektual dan seterusnya Kalau dengan cara itu Anda kan bisa beli mobil Ya Ya di handphone baru dan seterusnya orang seperti itu Nah dengan cara seperti ini Terbangun semangat untuk Apa namanya istilahnya Untuk berubah Itu dulu Itu dulu Soal bagaimana berinnovasi nanti deh Tapi mau berubahnya dulu Saya gak bisa teruskan kayak sekarang Teman-temanku sudah lebih baik dari aku Jadi dia harus ada dulu semangat berubah Energi dari yang timbul setelah dia mau berubah Nah itu yang kemudian Kalau di kantor sih Kalau di kantor kita fasilitasi Kita fasilitasi, kita arahkan Kita carikan mitra Carikan kesempatan belajar Carikan ases untuk ikut seminar dan seterusnya Sehingga dia tersalurkan gitu ya Oke baik Tapi kalau orang biasa-biasa aja ya mudah-mudahan Dengan cara itu dia terbangun semangatnya Untuk berubah Untuk berinovasi Jadi resep yang paling gampang adalah Didorong aja Dikasih iming-iming Dikasih satu kondisi dimana banyak peluang yang ada sekarang Yang lain bisa masak kamu gak bisa Ya benar banget Nah itu tuh Lain bisa, kenapa kita gak bisa? Kenapa kamu masih stuck disini aja? Betul Intinya kita harus bisa berubah diri kita setelah lebih dahulu ya Pak ya Sebelum nanti masa inovasi Gimana nantilah yang penting kita harus berubah dulu Untuk menjadi yang lebih baik dan juga bermanfaat untuk siapapun itu Nah itulah perbincangan kita wah seru banget ya Pip Seru banget pastinya Banyak banget pesan-pesan yang disampaikan Betul oleh Pak Gogor pada kesempatan kali ini Gitu kan Itulah perbincangan kita Dengan Bapak Doktor Insinyur Gogor Okonur Harioka MSC Selaku Deputi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Iya kami ucapkan terima kasih juga Sebanyak banyaknya untuk Pak Gogor atas waktunya Semoga kita bisa bertemu kembali Di lain kesempatan Bapak Dan pastinya kami akan selalu mengingatkan kepada seluruh Sobat Setnek Dimanapun berada Untuk tetap saksikan program Space Setnek punya cerita Dan jangan lupa untuk saksikan juga di Youtube kami Kementerian Sekretariat Negara Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share dan juga komen Nah sebelum itu kami punya pantu nih Boleh tuh karena untuk semakin meriah Untuk semakin semangat gitu kan Gimana tuh pantunya kalau boleh tahu Aku mulai ya Bi Boleh banget ya Finka Burung merpati terbanglah tinggi Cakap Melintas pulau ke Tanah Deli Cakap Berinovasilah dan janganlah berhenti Karena itu petua negeri Saya Finka Destia Dan saya Habib Rabani Pamit udur diri Terima kasih Dan sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe ya selamat menikmati